Baik, pemirsa berikutnya langsung saja kita akan update terkait dengan saham-saham apa saja yang direkomendasikan pada perdagangan hari ini. Berikut adalah saham-saham pilihan untuk Anda pemirsa, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat ada bank mandiri yang direkomendasikan perjalanannya untuk indeks harga saham gabungan ya, untuk transaksi juga. Dan kita lihat ini menjadi salah satu pilihan tentunya bagi investor pasar modal. Buy on weakness, begitu ya, salah satu rekomendasinya dengan rentang antara 5.600 sampai dengan 6.050. Sementara ADMR, 1.145 sampai dengan 1.280, rekomendasinya buy. Kemudian Excel, Aksiata buy, rekomendasinya 2.100 sampai dengan 2.300. Baik, demikian beberapa update saham-saham pilihan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rati Mustikoningsi, Financial Expert Ajaib. Ya, halo. Halo. Ya, berarti kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita cermati dengan beberapa tadi pergerakan sektoral, itu masih terus melanjutkan pelemahan napaknya properti dan keuangan, teknologi dan transportasi logistik yang masih mengalami penguatan, yang sempat juga menahan indeks tidak jatuh terlalu dalam. Analisis Anda? Baik, untuk properti tadi ya memang sejalan sama pernyataan how case tadi ya dari Depat yang masih melanjutkan sentimen-sentimen how case-nya yang ini pasti jadi katalis negatif untuk emitter sektor properti. Kemudian pastinya akan jadi outflow juga di pasar akunitas domestik yang berpotensi mempengaruhi pergerakan harga saham di sektor keuangan nih. Hari ini big banksnya lumayan terkoreksi. Walaupun bisa dikatakan earningsnya nih di 9 bulan tahun 2023 ini cukup dibilang atraktif ya teman-temannya. Jadi mungkin bisa dilakukan buy on weakness ya kalau untuk big banksnya. Baik, dan kalau kita langsung saja cermati dari kaitan dengan saham-saham yang Anda rekomendasikan begitu kan salah satunya ada bank mandiri nih, buy on weakness. Nah ini analisisnya seperti apa? Dan mungkin Anda bisa berikan rekomendasi seperti apa juga untuk pemirsa IDX channel ini, Mbak Rati? Baik, ini kalau kita lihat untuk saham BMRI ya memang secara teknikal ini masih bergerak sideways ya. Untuk saat ini strateginya tadi mungkin bisa di buy on weakness. Area support terdekat yang mungkin bisa diperhatikan di 5.600, kemudian untuk area resisten terdekat ada di 6.0, 5.0. Jadi itu untuk area trading plan-nya untuk BMRI. Secara katalis ya masih oke, kita lihat pertumbuhan kreditnya kemarin di 9 bulan ya tumbuh 12,7% year on year. Kemudian kalau kita lihat dari mereka punya NIMP juga di 5,59% ya. Kita lihat dari net income-nya juga tumbuh 27,4%. Di level 39,1 triliun. Jadi kalau kita bisa katakan untuk saham big bank sebenarnya masih oke ya. Khususnya untuk BMRI yang punya loan growth lebih besar dibandingkan dengan peers-nya gitu. Jadi secara teknikal tadi mungkin bisa di buy on weakness. Perhatikan area support terdekat di 5.600, kemudian area resistennya di 6.0, 5.0. Baik, untuk pergerakan bank mandiri sendiri Anda rekomendasikan untuk lebih kepada short term trading atau middle to long? Middle to long. Kan tadi bisa buy on weakness ya, kemudian di-coop aja sampai tadi ke area resisten terdekat di 6.0, 5.0. Kemudian area resisten selanjutnya itu di 6.200 itu untuk area support. Sampai dengan 6.200 begitu. Nah bagi mereka yang sudah punya posisi lah, alantas bagaimana strateginya nih? Kalau untuk punya posisi ya mungkin bisa di-coop atau mungkin tadi bisa ditambah muatan ya saat udah tentu di area supportnya gitu. Oke itu. Setelah teknikal sendiri Anda melihat bagaimana pergerakan bank mandiri? Apakah cenderungannya memang masih terus mengalami penguatan begitu sampai level tadi cukup menarik 6.200? Baik, jadi kalau kita lihat ini cm-nya terkait dengan window dressing ya. Jadi kita lihat kalau window dressing itu mungkin yang bisa diperhatikan sahabat-sahabat B-caps ya, sahabat B-caps yang saat ini kelemahannya terkoreksi ya. Bukan karena kinerjanya yang nggak oke, tapi karena tadi nggak bisa kita melawan pasar gitu ya. Di tengah kita tetapnya lumayan besar gitu ya di pasar aktivitas kita. Jadi untuk saat ini sih secara teknikal memang masih berbeda side tuition di rumah beris. Jadi mungkin bisa tadi buy on weakness di area supportnya. Itu dia. Level-level support yang perlu dicermati untuk buy on weakness bank mandiri. Jadi memang kalau kita lihat closing hari ini juga masih negatif ya, 1,7% di 5,775. Berikutnya ADMR nih, seberapa menarik ADMR yang bisa menjadi pilihan investasi investor? Untuk ADMR secara teknikal ini memang cenderung kita lihat secara teknikal pergerakan harga sahamnya cenderung beris dalam jangka pendek. Tapi kalau kita lihat ini udah rebound ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat secara middle to short term ini bergerak bullish memang beberapa hari kemarin, beberapa hari di minggu ini khususnya. Oke. Ini mengalami konsi, ya tapi kita lihat tadi secara major trend masih oke, masih bullish, masih di atas 400, jadi secara teknikal masih oke. Bisa diperhatikan area supportnya untuk ADMR di 1,145. Kemudian area resistennya di 12,80. Itu untuk area support dan juga resisten ADMR ya kalau mereka menarik. Bergerakan memang kalau kita dalam satu bulan lah, kita cermati secara teknikal ini nampaknya mencoba untuk rebound. Seberapa kuat sih penguatan atau rebound yang terjadi dari saham ADMR ini? Untuk ADMR sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat secara middle to longnya ya, ini masih bergerak sideways, tapi kalau misalnya memang udah bisa break di 12,80 tadi di area resistennya, ini ada potensi bisa melanjutkan penguatan sampai ke resisten selanjutnya di 1,400. 1,400. Secara sentimen juga sebenarnya kemarin untuk volume penjualannya ya untuk batubara metalurgi ya walaupun tadi secara sentimen masih belum oke di tengah permintaan China yang berpotensi turun. Tapi kita lihat di kinerja 9 bulannya itu mereka punya export dari sisi volume penjualannya itu di level 3,01 juta ton, kemudian ini tumbuh ya secara year on year itu sebesar 38%. Kemudian kalau volume produksinya itu juga memuat ya 55% secara year on year, jadi memang untuk saat ini sebenarnya bisa dikatakan penurunan dari kinerjanya ADMR kalau kita lihat dari pembuka dari kinerja keuangannya dari sisi bottom lainnya itu dikarenakan memang ASP-nya. Tapi kalau pertumbuhan dari sisi volume produksi, volume penjualan itu masih tumbuh. Baik itu dia untuk ADMR. Berikutnya Excel Aksiata ini menjadi salah satu saham yang Anda rekomendasikan juga nih. Mbak Rati menarik hari ini kan naiknya kencang nih 2,3% di 2,220. Masih bisa dikejar atau bagaimana? Karena rekomendasinya buy nih. Baik untuk Excel sebenarnya kalau kita lihat secara teknikal ini ada potensi membentuk rounding bottom ya. Untuk area resisten terdekat di 2,310. Kemudian untuk area resisten kedua ya jika berbeda di area resisten tersebut itu bisa ke 2,400. Jadi untuk Excel ada potensi membentuk rounding bottom ke area resisten terresistennya yang tadi ya di 2,300 sampai di 2,400 itu untuk area resisten dari Excel. Secara teknikal ini bergurak bullish ya di atas MA5 dan juga MA20. Potensi juga baru rebound ya hampir ditutup di atas MA100-nya. Jadi kalau saya bilang ini masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan tadi membentuk rounding bottom ke area resistennya. Iya, 2,300 ya? Betul, ada resisten terdekat. Nah ada potensi untuk kita melampaui area resisten tidak dengan kondisi yang ada dikatakan bullish tadi? Ada potensi ya. Kalau kita lihat secara teknikal ini ada potensi. Masing-masing bisa melanjutkan penguatan sampai ke 2,400 tadi membentuk full rounding bottom-nya. Kemudian kalau kita lihat kan Excel ini jadi salah satu emiten di sekret telekomunikasi yang laporan keuangannya belum merilis. Jadi kita lihat ini jadi cerminan juga nih earnings-nya yang akan oke. Karena kalau kita lihat dari sisi kemarin di merek tim punya kinerja di first half ya tahun 2023. Ini juga memiliki penguatan dan juga lebih oke lagi. Baik, jadi kalau mau masuk sebaiknya kita nunggu di 2,100 atau hajar kanan aja nih? Ada satu pending market di pekan depan mungkin? Boleh, mungkin bisa diperhatikan ada Rp90.000 sampai Rp2.200.000 untuk area kebaik dari Excel. Baik, itu dia beberapa saham yang direkomendasikan oleh Mbak Rati Musti Koningsi Financial Expert Ajaib. Ini ada Bang Mandiri, kemudian ADMR dan juga Excel Asiata. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Mbak Rati. Kita akan coba membahas begitu ya beberapa pertanyaan ini. Kita akan coba dari ini tidak menyentumkan nama dan dari mana menanyakan MKTR. Untuk entry level ini Mbak Rati sebaiknya di harga berapa sih kalau mau masuk MKTR? Baik, untuk MKTR ya? Iya. Mento Bikariya Tama Raya. Betul. Jadi untuk MKTR ini memang untuk volume-nya sendiri ini lumayan sedikit gitu ya. Jadi kalau misalnya mau akumulasi ya di saham ini, mungkin tadi bisa wait and see dulu ya untuk MKTR. Untuk akumulasi mungkin bisa wait and see dulu. Untuk area support dari MKTR bisa diperhatikan di area 120 sampai di 123. Saat ini pergerakan harga sahamnya cenderung sideways, jadi di situ-situ aja. Diperhatikan area supportnya di 120 sampai 123. Kemudian area resisten terdekat di 130. Baik, jadi tunggu dulu ada pelomahan ya sampai ketemu level supportnya baru bisa kita masuk gitu Mbak Rati? Bisa wait and see dulu sih. Oke. Lebih tepatnya ke wait and see dulu. Wait and see dulu saja untuk MKTR bagi anak pemirsa yang menanyakan MKTR. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya, Mbak Rati, tapi kita akan jeda sebentar. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan di segmen ini kita akan bahas beberapa pertanyaan dari Anda pemirsa yang sudah melangsukannya melalui WhatsApp interaktif ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Rati. Mbak Rati, ini ada pertanyaan lagi-lagi tidak mencantumkan nama. Begitu menanyakan, S-Hardware Indonesia sudah punya posisi di Rp800, tapi kita lihat closing market hari ini turun cukup dalam 2,42% di level Rp805. Apa yang harus dilakukan untuk short term trading yang ditanyakan? Baik, untuk short term trading kalau misalnya sudah punya di Rp800 ya, ini sudah di area-area supportnya. Jadi, strateginya bisa wait in sih dulu ya di Aces ini ya. Perhatikan untuk area support yang mungkin bisa dipertimbangkan di Rp780, jadi selama Aces ini masih bisa bergerak di atas Rp780, harusnya masih oke. Jadi, walaupun memang tadi secara teknikal ini bergerak baris membentuk double top ya, tapi kalau misalnya masih bergerak di atas Rp780, itu jadi support yang mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau misalnya break miss itu, mungkin bisa dipertimbangkan untuk kurangi posisi gitu ya. Oke, berarti level yang perlu dicermati Rp750 tadi ya? Tidak, Rp780. Rp780 ini jangan sampai jebol ke bawah begitu ya? Betul. Oke, itu dia analisis yang menarik terkait dengan pergerakan S-Hardware. Berikutnya, kita ke Surabaya, ada Ibu Liana ini selamat sore, menanyakan untuk ENRG, Senin depan sudah punya di level 252. Silahkan. Baik, untuk ENRG memang katalisisnya terkait dengan oil and gas ya, kita lihat W2I juga sudah turun ke level 75. US dollar per barrel, jadi memang harganya juga turun sejalan sama penurunan dari harga saham dari oil and gas ya, selanjutnya adalah ENRG. Untuk secara teknikal, ini bergerak baris ya, serang baris. Untuk ada potensi reversal atau enggak, kita belum bisa melihat ada potensi reversal ya untuk saham energi, jadi strategi juga masih WNC. Jadi, perhatikan untuk area support dari ENRG di 210, kemudian di sini area resen terdekat yang mungkin bisa dipertimbangkan di area 220. Untuk saat ini, karena harga sahamnya cenderung serang baris, jadi bisa WNC dulu. WNC dulu ya? Berarti kalau sudah punya di 252, Mbak Rati? Kalau sudah punya di 252 ya, jangan average down dulu gitu ya, karena kita belum melihat adanya reversal dari saham energi. Jadi, mungkin bisa dipertimbangkan untuk WNC. Masih WNC dulu ya, untuk Ibu Lina di Surabaya. Baik, berikutnya juga menanyakan terkait dengan entry level saham SSIA, ini untuk trading saja, support, resistance, kemudian entry level. Untuk trading ya, kita lihat SSIA memang ada di area supportnya, jadi memang secara trend ini, kalau kita lihat secara trend secara middle term, ini memang cenderung menguat ya, cenderung bullish. Di atas MA100, jadi untuk strateginya, kalau misalnya trading untuk jangka pendek, saat ini ada di supportnya, menarik untuk spekulasi WNC untuk SSIA. Perhatikan untuk area support terdekat di area 400, di area psikologis, kemudian untuk area resistance, ini yang terdekat di 424 sampai di 420, itu untuk SSIA. Baik, itu dia SSIA bagi Anda yang menanyakan. Jadi, kalau mau masuk di pekan depan masih boleh ya? Masih oke, ini ada di area support, tinggal dijaga aja level supportnya tadi, yang mungkin bisa jadikan titik stop loss ya di 400. Baik, berikutnya BMR ini lagi ditanyakan juga nih sama Pak Indra di Bali, bagaimana rekomendasinya? Tadi meskipun sudah disampaikan begitu, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali begitu, Bang Mandiri. Untuk BMRI memang secara teknikal, ini cenderung sideways ya, sideways cenderung melalemah. Jadi, mungkin bisa dipimbangkan tadi untuk area by own weakness ya untuk BMRI, di level-level 5700 ya sampai di 5750. Kemudian pertimbangkan untuk area support ya terdekat, itu ada di 5600 ya, rasa menarik untuk BMRI, masih secara trend, major trend juga masih tergerak bullish ya di atas M100, itu tadi bisa melalemah di 5750 sampai di 5700. Baik, tapi secara keseluruhan sektor-sektor perbankan sendiri masih menarik tidak sih untuk kita koleksi, paling tidak untuk jangka menengah panjang gitu ya Mbak Rati? Baik, kalau untuk jangka menengah panjang tadi strateginya ya bisa kolek nih, mumpung harga itu lagi terkoreksi. Karena kalau kita lihat secara earnings sendiri ya, tadi kita udah bahas terkait dengan big banks itu rata-rata kemarin ada BMRI, ada BBRI, ada BBCA, yang pertumbuhan kredit dapat 12 persen gitu. Jadi, harusnya secara permintaan kredit masih oke, earningsnya juga masih oke, jadi strateginya untuk pedal to long bisa buy gitu, akumulasi buy. Baik, itu dia untuk sektor perbankan ya. Ini sudah ada pertanyaannya masuk lagi dari Blitar ini Bapak Susilo, selamat sorry. Tolong dianalisis terkait dengan WIIM ini. Untuk investasi 3 bulan ke depan, hari ini sedang malami tekanan cukup dalam 3,21 persen, Mbak Rati. Baik, untuk WIM ya, Wismillah, kita lihat secara trend, ini masih bergerak dalam trend bullish, jadi masih belum patah trend. Jadi sebenarnya masih oke selama untuk Wismillah ini masih bisa bergerak di atas 3.100 itu untuk area support. Jadi selama, kita lihat ini adalah koreksi yang wajar ya, adanya koreksi sejak 1 November ya, dari awal bulan ini. Tapi itu adalah koreksi yang wajar, secara trend, secara major trend masih bergerak bullish. Jadi, strateginya mungkin bisa dispekulasi buy di area-area supportnya di 3.270 sampai di area 3.250, pertimbangan untuk di area supportnya di 3.100. Jadi, selama masih di 3.100, saya rasa masih bergerak ke uptrend gitu. Baik, itu dia analisis WIM untuk Bapak Susilo di Blitar. Kemudian juga ditanyakan era jaya dari Sugi di Bekasi. Selamat sore, bagaimana support resistennya? Untuk era ini secara trend ya, memang strong bearish. Untuk support dan resistennya, ini yang terdekat untuk strateginya mungkin bisa di-wait and see dulu ya. Ini karena strong bearish untuk era yang mengakumulasi, belum ada tanda-tanda reversal dari fase bearish jangka menengahnya. Jadi, untuk secara support mungkin bisa dipertimbangkan area support terdekat di 3.20 untuk era. Kemudian area resisten terdekat di 3.50 itu untuk era resisten dan juga support. Baik, itu dia era jaya ya. Dan pilihan investasi kembali kami istirahatkan kepada Anda. Satu lagi ini menanyakan dari Wijang di Riau. Untuk Adaro terakhir ini, bagaimana analisisnya? Untuk Adaro secara teknikal kita melihat bergerak sideways dalam jangka pendek ya, di dalam momentum yang akumulasi. Kita lihat MSC di barisografi juga melemah terbatas dan juga dalam momentum yang akumulasi. Jadi menarik untuk diakumulasi. Untuk Adaro kita lihat beberapa hari terakhir, ini polnya lumayan rebound ya. Jadi, untuk strategi seperti apa? Untuk strateginya mungkin bisa dilakukan spekulasi baik. Untuk Adaro, perhatikan area support terdekat di 2.400 dan area resisten terdekat ini ada potensi mengalami penguatan sampai di MA100-nya di 2.570. Baik, 2.400 sampai dengan 2.570 ya. Pergerakan dari Adaro Energy menjadi akhir dari perjumpaan kita hari ini. Mbak Ratri, terima kasih banyak atas analisis yang Anda rekomendasikan dan sarankan juga kepada pemirsa IDXN dan pemirsa pilihan investasi juga kami serahkan kepada Anda. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat, Mbak Ratri. Terima kasih, Mas Pras. Baik pemirsa, tadi menjadi akhir juga perjumpaan kita dalam IDX Second Session Closing. Saya Pras Setiawibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Mas Pras. Terima kasih, Mas Pras. Terima kasih, Mas Pras. Terima kasih, Mas Pras.